hey so hello everyone balik lagi ke tutorial gradient 2 sekarang kita mau warnain halaman ini actually aku having hard times to name all of my pages so kadang-kadang namanya super random ya kalau sudah upload di youtube ya mikirnya mikirin namanya literally bener-bener kayak last minute waktu lagi di upload gitu so untuk sekarang aku belum punya namanya oke jadi disini aku lupa bilang untuk dua tutorial sebelumnya itu aku udah pakai kertas yang gradient 2 yang 100% cotton jadi udah nggak pakai yang dua ratat eh 25% cotton jadi ah I want to show you the difference biasanya sih kalau untuk gambar orang aku kalau kalian lebih suka yang hasilnya lebih smooth atau untuk layeringnya gampang itu sebenarnya lebih ideal pakai si bohong atau yang 100% cotton itu cuman kalau misalnya kalian punya yang degoya ya nggak papa nggak papa banget jadi sama kayak halaman pertama yang Jane itu juga pakai degoya event waktu aku bikin halaman depannya waktu artwork aksinya juga pakai si 25% cotton yang degoya so nggak ada masalah pakai yang dimana cuman memang kalau 100% cotton dia kenapa lebih mahal karena memang lebih convenient dan lebih ada nilai plus gitu ya daripada yang 25% nah sini aku mau pakai yang 20 yang 100% cotton and then and then langsung aja disini seperti biasa aku mau mix langsung untuk warna skintone jadi disini seperti biasa aku nggak pernah hapusin warna-warna yang ada di palette so kalian seperti yang lalu kalian bisa campurin warna skintone dengan kalau misalnya kalian mau pakai dot mijelo yang dapat dari bawaan buku gede diannya boleh kalian bisa ambil warna red sama yellow yang disana kalau aku bakal pakai yang available disini sama aku ambil red nya ambil orange autumn orange nya jangan lupa jadi it's my to my go-to colors banyak gunanya sih warna autumn orange and then kalian bisa tambahin coklat coklat apapun disini aku tambahin biru sedikit banget supaya warna jadi sedikit lebih netral dan tambahin lagi merahnya lagi dikit oke so the color looks like this oke terlalu kayaknya terlalu coklat jadi ini gunanya kalau mau apa gunanya swatching before painting ya make another bunch of colors langsung dicampurin aja jadi karena warna yang tadi terlalu coklat jadi terlalu tua gitu ya warnanya kalau ini masih terlalu merah jadi even even aku pun masih kayak harus nyampur-nyampurin warna yang pas jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kalian masih kesulitan untuk bikin skintone it's normal jadi ini warna yang aku mau cuman kita harus kasih putih lagi supaya dia lebih cerah ya kira-kira kayak gini warna yang aku mau oke let's do it disini aku mau cobain juga kuas brand jerman jadi ini aku dikasih coba let's see jadi dia sintetik aku nggak reveal dulu nama brandnya jadi langsung aja diwarnain di seluruh permukaan kulit kalian bisa lewatin aja bagian mata bagian yang kelihatan genangannya banyak kalian bisa tarik terus di blend out ke keseluruhan oke setelah layer pertama waktu dia masih basah aku mau kasih wet on wet effect dikit jadi dia nggak terlalu basah banget sih jadi wet on wetnya cuma in some part gitu dan di bagian sini jadi bagian-bagian yang memang supposed to be darker aku langsung warnain aja jadi karena layer pertama tadi cukup tipis jadi dia udah kering lebih cepat kering gitu ya daripada kalau pakai yang heavy wash atau banyak air untuk layer pertama jadi literally cuma dap-dap doang kita untuk layer selanjutnya nah untuk rambut itu kalian bisa kayak kayak masukin dikit gitu nggak apa-apa jadi karena bagian transisi itu dia masih ada kulit kepalanya ya di sini jadi nggak apa-apa dimasukin kayak gitu dan di bagian sini diulang-ulang boleh supaya lebih gelap oke after this ditinggalin dulu aku mau pakai mau pakai kuasku yang biasanya dulu sama ini juga masih sample so I'm sorry untuk rekomendasi kuas di tutorial tutorial kali ini aku nggak bisa kasih tau karena masih belum launching semua brushnya oke so sekarang untuk rambutnya kalian bebas ya mau pakai warna apa aku kayak pakai warna normal-normal aja aku pakai warna coklat dan seperti biasa aku mau kasih di tengah sini highlight so kalian bisa lewatin atau kalian bisa pakai drawing gum eh drawing gum aku udah pakai beberapa kali di tutorial sebelumnya dan di beberapa video yang lain jadi disini drawing gumnya dia bentuknya kayak pen ini isinya nanti keluarin masking fluid gitu nah kalau nggak keluar itu nggak apa-apa ya jadi dia memang kayak spidol yang harus dipencet-pencet dulu nah cuman disini saya yang itunya kertasnya so pakai kertas ini aja pakai kertas yang lain kalian tekan-tekan oke so oke so disini aku zoom sedikit supaya lebih jelas jadi setelah berhasil keluarin drawing gumnya kalian bisa apply di bagian yang nantinya kalian mau tetap itu warna putih atau kayak highlight gitu kawasannya aku sih cuman pakai disitu doang terus kita tinggalin dia oke sampai kering dulu sambil nunggu dia kering kita mau bikin warna bunganya jadi untuk warna bunga itu aku mau ikut mau pakai warna yang udah ada di palette eh sorry di dot card nya mijelo yang bareng sama gradient book yang kalian dapat jadi kalian bisa campur bagian warna merah again I'm sorry I forgot full I'm very forgot full jadi eh untuk bunganya kalian bisa campurin warna yang ada di dot card mijelo ada permanent rose bisa campurin sama autumn orange nanti kira-kira warnanya jaduhnya kayak gini jadi agak-agak merah ada orangnya sedikit banget sorry susah banget fokusnya oke kira-kira kayak gitu kalian langsung sapuin aja di seluruh permukaan bunga jadi bisa kayak gini kalian tinggal pakai air untuk blend ini untuk layer pertama gak usah terlalu rata gak apa-apa ya 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 Oke untuk layar pertama kira-kira udah sampai disini Terus untuk bagian tengah bunganya kalian bisa pakai warna kuning Langsung aja Bagian tengah ingat always transparan ya Jadi untuk sketsa yang udah ada dari gradennya Jangan ditutupin sampai nggak kelihatan untuk layar pertama Always selalu kelihatan kayak gini Transparan Dan agak-agak peraturan gitu nggak apa-apa ya Memang tipenya kayak gitu Dan kita mau tambahin untuk layar kedua Jadi sesuaiin aja sama sketsa yang udah ada Jadi itu kan kelihatan bagian mana yang bagian dalam yang kayak nggak terjangkau sinar matahari atau cahaya Itu yang diwarnain Terus kalian bisa blend kayak gini Netralin kuas Hilangin warnanya di air Terus di blend kayak gini Untuk supaya dia bisa Bikin gradasi Ya ilangin warnanya di air Di tisu Terus diambil ke arah sebaliknya gini Itu cara paling gampang kalau mau gradasi Terus diambil ke arah sebaliknya gini Nah disini kalian bisa ulang-ulangin terus Terus makin kesini makin Sedikit ya porsi yang diwarnain Jadi makin tua warnanya Warna yang diwarnain semakin sedikit porsinya Supaya kelihatan kayak dimensinya Jadi untuk warna yang sama Kalian campurin dan bikin lebih Value-nya lebih tinggi kayak gini Terus kalian bisa change ke Kuas yang lebih kecil Untuk kasih detail ke bagian-bagian yang dalam Jadi kalian bisa Kalian bisa Paint antara kayak gini Ini kan warna yang Atau garis atau Pemisah Layer yang Kelopak bunga yang di luar sama yang di dalam Jadi kalian bisa pertegas disana And then di blend lagi Atau biarin gak apa-apa Jadi sometimes aku suka Yang kelihatan kayak gini Agak-agak Raw gitu ya Gak di blend Sampai halus Jadi kayak gini di dalam Kalian bisa Repeat Ini yang memang kayak Harusnya dia ngebayang banget Dan Gelap Atau tempat Gak 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 selamat menikmati dan kalian bisa kasih tambahan lagi warna kuning yang lebih bold jadi value-nya dinaikin yang lebih tinggi lagi jadi warna kuning yang ini cuman udah lebih kenceng ya lebih tinggi value-nya kalian bisa tik-tik-titikin kayak di tengah-tengah terus kayak acak aja semakin keluar semakin sedikit jadi cuman buat aksen dia ada di dalam lebih di dalam lagi dan warna merahnya yang di luar kalian bisa titikin di tengah dan biarin nanti dia akan nyebar sendiri jadi supaya semuanya nyatu jadi kalian bisa ambil warna yellow yang tadi di tengah kalian bisa kasih di luar-luar kayak gini sedikit juga supaya semuanya nyatu ya jadi gak terpisah-pisah gitu jadi everything oke sekarang kalian bisa kita bisa move kebalik lagi ke rambutnya jadi kan drawing gum-nya udah kering so kita move balik lagi jadi warna rambutnya udah disiapin tinggal dipake aja tinggal warna-warna coklat kekuningan gitu jadi karena tadi kita udah sisain highlight-nya pake drawing gum ini gak usah repot-repot untuk ngehindarin and then kalian bisa pake warna yang sama coklatnya kalian tambahin sedikit warna hitam dan blue tambahin biru sama hitam sedikit birunya jangan banyak-banyak ya nanti terlalu visible dia cincin cuma supaya netralin aja warna coklatnya biar dia lebih natural terus kalian bisa aplikasiin warna yang sama untuk bikin alisnya jadi langsung di blok aja kita lanjutin ke kulitnya untuk layer ketiga untuk kulit aku biasanya disini aku mau ajarin untuk jadi gak usah pake warna yang tadi udah kita bikin itu jangan dipake kayak terus-terusan kita boleh kok campurin warna lain yang masih masih nyambung gitu ya disini aku mau pake kuning jadi aku campurin di kayak skin tone yang tadi udah dibikin kan ini nah ini aku campurin kuning kayak gini jadi setelah ini kayak gak usah dicampurin semua biarin beberapa gedangan masih tetep warna yang sama nah ini gunanya untuk kayak supaya warna satu objek itu gak monotone ya jadi kayak gini memang orange begitu gak usah terlalu takut kalian bisa tone down I mean bisa diturunin value-nya terus kalian bisa pake dia untuk aksen kira-kira kayak gini cara pake ya sama kayak kalian aplikasiin next layer gitu ya sama sama aja jadi ini mempertegas biasanya pertanyaan untuk orang-orang yang sering bilang kayak aduh aku udah bikin warna satu susah-susah terus di tengah-tengah kehabisan terus warnanya gak bisa sama persis seperti warna sebelumnya nah itu sebenarnya menurut aku sangat-sangat gak perlu dikhawatirin jadi karena aku sendiri sering kayak gini jadi di tengah-tengah malah aku ganti warnanya gitu jadi dengan sengaja malah aku ganti tapi tetep warna yang dipake itu kayak senada jadi karena warna kuning itu masih masuk dan masih possible untuk jadi warna kulit gitu ya maksudnya jadi jangan terus tiba-tiba terus di layering warna hijau gitu ya jangan jadi kira-kira kayak gitu nah caranya kayak gini but sometimes kalian kalau misalnya masih takut bisa coba-cobain dulu di scrap paper terus setelah itu kalian bisa campurin warna yang tadi di warna skin tone sama warna kuningnya udah dicampurin aja semua aku tambahin lagi kuningnya dan aku tambahin coklat lagi even coklatnya pun aku kayak pakenya ganti-ganti terus jadi gak usah khawatir ya kalau misalnya kalian gak bisa bikin warna yang sama kayak warna yang tadi it's super fine jadi kalian kalau misalnya kayak misalnya mau campurin warna terus gak jadi mirip sama yang pertama kalian pokoknya intinya misalnya misalnya nih kalian warna pertama tadi campurin autumn orange with permanent rose gitu ya nah kalian misalnya yang kedua terus lebih condong ke arah nyampurin tapi malah lebih condong ke arah autumn orange ya gak apa-apa udah pake aja gitu it's okay selama warna yang kalian pake ya campurannya dua itu aja gitu jangan dicampurin yang lain kalau memang kalian pengen warnanya masih dalam lingkup dua warna itu gak apa-apa tapi kalau misalnya sudah kayak gini kalian boleh banget malah kayak tambahin warna kayak aku gini jadi ini untuk layer selanjutnya untuk shadingnya jadi aku tadi tambahin warna biru dikit untuk netralin warna kuningnya jadi supaya dia lebih natural kayak warna kulit atau shading natural alami bisa liat ya gak aneh kan ya setelah di di layer-layer kayak gini walaupun aku pake warnanya gak sama atau gak sama persis kayak warna yang pertama tadi super fine kan gak ada yang aneh dan kalian bisa mempertebel warna yang ada di kelopak mata kalian bisa make up-in kayak apapun yang kalian suka untuk karakter yang kalian yang ada di sini terserah ya terus aku mau tebelin juga untuk di bagian alis dan aku ambil warna merah dari bunga dikit banget buat aksen lipstick di gambarnya karena ini gambarnya kecil so kalian bisa pake kuas yang kecil supaya lebih gampang dan jangan terlalu jreng ya warnanya nah untuk warna yang sama kalian bisa dilute atau pake value yang sangat rendah untuk bikin tipis kayak gini gunanya apa kita mau kasih blush sedikit supaya lebih hidup jadi cuman kayak segores gitu aja i think ini masih kurang so ya kira-kira kayak gitu itu kasih itu kayak ngasih warna warna gitu ya ke wajahnya dan kita bisa lanjutin lagi ke bunganya yang kedua tadi caranya sama kayak yang pertama jadi kalian tinggal apa lagi yang ada lipatan-lipatan kayak gini otomatis yang di bagian tengahnya ini itu warnanya lebih gelap pasti ya nah dia kayak kelipat di dalam oke dilanjutin aja ke semua part terutama yang pokoknya di bagian tengah sini itu pasti lebih gelap dibandingkan di bagian luarnya gitu ya selamat menikmati selamat menikmati oke so untuk clear yang terakhir jadi di bagian tengah kan udah mulai kayak gelap gitu nah kalian bisa tambahin merah yang warna yang sama kalian bisa tambahin ijo dikit banget jadi dia kan agak sedikit gelap jadi warna marron merah marron gitu nah kayak gini jadi kalau gelapin jangan dikasih warna hitam ya untuk gelapinnya jangan merah sama hitam tapi merah sama hijau itu adalah warna komplementnya nah kalian bisa kayak tegas bagian tengahnya lagi dikit banget jadi pakenya super super dikit kayak cuman di bagian-bagian yang kayak ketumpuknya banyak kayak gitu terus jangan lupa di blend out juga pokoknya area nggak boleh sampai jadi gede gitu kalau warna ini warna terakhir ini oke terus untuk warna daun sama tangkainya kalian bisa pakai warna hijau yang dikasih warna merah sedikit jadi dibalik jadi tapi dia warnanya tetap hijau ya nggak boleh sampai terus jadi abu-abu gitu karena kalau kebanyakan warna komplement campurannya nanti jadi abu-abu atau warna coklat jadi kita mau tetap warnanya hijau akan tetapi ada slightly warna netralnya atau kecoklatan sedikit tapi nggak pakai coklat gitu hijau nya ditambahin merahnya sedikit and then untuk bagian orangnya aku mau lanjutin di rambut ini warna rambut warna coklat yang tadi kalian bisa tambahin warna biru lagi jadi supaya dia agak sedikit abu-abu warna yang tadi sih sebenarnya cuma tinggal diulangin aja dipertegas di bagian garis-garis sketch saya yang udah ada kayak cuman agak lumayan berat apa nggak beraturan gitu terutama di dekatnya ikatan rambut jadi sekarang kalau di ikatan rambut rambutnya warnanya lebih otomatis pasti lebih gelap karena ngumpul di sana nah kalian bisa pakai warna shading yang terakhir tadi di bagian muka atau wajah skin tone itu kalian bisa ulangin lagi jadi kayak sometimes memang kalau udah kering dia bisa agak berkurang warnanya watercolor itu bisa kayak gitu jadi kering sama basah itu beda so kalian harus ulangin lagi setelah ngeliat dia kering kayak oh kayaknya masih kurang ya jadi kayak bisa ditambahin lagi supaya lebih tegas dan untuk di bagian bejunya kalian bisa pakai warna apapun jadi disini aku mau pakai warna hijau aja jadi karena hijau nya tadi udah ada dan pernah dipakai cuman kalian bisa diferensiasi sedikit pakai warna hijau yang sedikit berbeda jadi disini aku mau pakai hijau nya agak sedikit kekuningan jadi lebih lime green gitu dibanding warna hijau yang tangkai jadi langsung aja di blend langsung di wash di bajunya dan karena ini cuman kayak kayak objek sampingan bukan objek utama jadi aku kayak gak terlalu pay attention disitu cuman kayak satu layer aja dibiarin disini pun kayak aku tembusin dari warna kulitnya kayak emang aku gak terlalu berniat untuk taruh fokus disana untuk rambut kalian bisa ulangin lagi sekali lagi mempertegas di bagian-bagian yang ada sketch nya garisnya jadi ulangin garis sketch nya di rambut di mata juga bisa jadi sambil dipertegas bentuk matanya and then kalian bisa tunggu dia kering untuk bisa kelupasin drawing gum di rambutnya untuk lihat highlightnya hasilnya kayak apa untuk yang bagian lain ini mouse lagi sih udah selesai so kita tungguin kering dulu oke so ini bagian rambutnya udah kering ini tinggal dihapus aja jadi di drawing gum itu bisa dihapus pake penghapus biasa atau pake netable eraser disini aku pake tombol aja jadi kalau supaya kalau misalnya pake eraser yang lumayan gede ini lumayan geter-geter gitu kalau lagi shoot so tutorial aku pake tombol eraser yang bentuknya kayak gini supaya gak terlalu shaky dia gini dia come off easily ya jadi dia akan stay sama seperti waktu awal belum di warnain kira-kira selesainnya kayak gini cuman nanti dia bentuknya memang gak selancip kayak kita pake brush nyisainnya so kita masih harus benerin lagi pake warna jadi disini aku akan warnain sedikit sama ngebentuk dia supaya lebih lancip-lancip gitu dan di last step biasanya aku masih tambahin lagi white gel pen ini aku untuk tambahin titik di bola matanya sama kasih highlight di beberapa part jadi kayak di ujung mata di ujung hidung di bibir sedikit terus di bagian rambut disini misalnya tadi kurang oke kalian bisa tambahin lagi atau misalnya kalian gak pake drawing gum kalian bisa kasih highlight kayak gini di akhir kayak gini caranya dan beberapa area bunga juga boleh disini untuk kasih efek supaya keliatan banyak titik titik atau putik benang sarinya juga boleh oke kira-kira kayak gini and then so untuk sketch yang ini udah selesai oke that's all for this tutorial jangan lupa tag kalau kalian bikin aplikasi tutorial ini jangan lupa di tag dan I hope you enjoy this video thank you bye-bye bye